selamat menikmati di agen deket rumah aku jadi gak perlu jauh-jauh juga karena yang aku beli sesuai dengan kebutuhan aku saat ini aja yang baru hadir aku ucapkan terima kasih yang sudah mengklik channel youtube aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan gimana kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga nah ini teman-teman ini aktivitas aku masih di pagi hari ya oke dilanjut tadi aku habis naruh plastik aku taruh ke dispenser plastik nah sekarang aku mau repil tisu tadi aku beli tisu terus juga beli deterjen aku beli nutrijel aku beli gula pasir terus juga aku beli mbk terus juga aku beli roti buat sapira sama kakaknya terus juga aku beli mecin oke teman-teman sambil nemenin dan aku lagi repil-repil sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mau hadir yang sudah menemani aktivitas aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa yang baru hadir di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video nah ini sudah selesai aku repil tisunya terus apa namanya kotak tisunya aku lap-lap pakai tisu ya biar gak ada debunya yang selalu hadir yang selalu menonton video aku setiap hari aku meng-share sekali lagi aku ucapkan terima kasih nah ini aku mau repil apa namanya mecin ya terus juga ini tutupnya aku lap dulu yang sudah memberikan like komen yang positif yang sudah men-subscribe dan meng-share video aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sekali lagi teman-teman kalau kegiatan aku ini ada manfaatnya boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di tab komunitas kalian yang sudah hadir tapi gak komen sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan tanpa kalian semua tidak mungkin channel youtube aku sampai di titik ini sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih nah ini sudah selesai aku repil mecinnya terus sampahnya langsung aku buang aja terus mecinnya langsung aku taruh lagi ke tempatnya oke sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini aku mau repil gula pasir tadi itu apa namanya aku beli tisu itu 7 ribu terus juga aku beli mecin 5 ribu untuk gula pasirnya itu harganya 13.500 terus juga aku tadi beli nutrijel itu 2.500 aku beli MBK itu 3 ribu terus juga aku beli roti 2 itu 5 ribu nah ini aku gunting dulu untuk gula pasir terus juga aku beli deterjen yang ukuran 1,8 itu 25 ribu yang merek sayang oke dilanjut lagi aku repil repilnya ya teman-teman itu kemarin bulan kemarin itu aku pakai deterjen sayang itu merek sayang itu ternyata wanginya enak juga ya teman-teman makanya tadi aku beli deterjen yang merek sayang lagi nah ini untuk repil gula pasirnya sudah selesai jadi langsung aku tutup terus langsung aku taruh lagi ke tempatnya jadi aku benar-benar cari yang murah meriah ya biar hemat nah ini aku bersihin dulu nah ini mejanya aku bersihin semua biar bersih jadi nanti aku mau masak tapi aku masaknya benar-benar yang simple ya teman-teman tadi juga aku cuma beli tempe itu aku beli 2 ribu aku beli tempe eh beli tempe beli tahu beli tahu itu aku beli 2 ribu tempe itu aku beli 4 ribu aduh aku ngomongnya belibet banget ya teman-teman jadi maaf ya maksud aku tuh aku beli tahu 2 ribu itu yang udah agak apa namanya agak hancur sedikit-sedikit ya teman-teman tapi alhamdulillah beli 2 ribu dapet 5 kalau misalkan utuh itu kan 2 ribu cuma dapet 3 nah ini teman-teman ini tempenya mau aku potong-potong dulu jadi ini aku mau pakai pisau aku yang baru ya teman-teman jadi ini aku apa namanya aku buka dulu jadi teman-teman ini buat makan anak-anak ya makan siang karena kan aku lagi puasa ya teman-teman kemarin itu kan aku bilang aku lagi puasa kodo jadi kakaknya sepira itu minta dibikinin apa sambal kecap aja dicocol nanti makannya sama tempe goreng sama tahu goreng aja katanya itu udah nikmat terus juga kan nasinya anget-anget nanti nah ini sudah selesai aku potongin tempenya terus juga aku buang apa namanya sampahnya nah ini langsung aku taruh lagi ke tempatnya pisauinya tapi udah aku cuci ya teman-teman oke nah ini mau aku kasih bumbu dulu jadi aku pakai masako ayam aku kasih 2 ya teman-teman 2 sendok anak-anak itu kalau aku bikin tempe goreng atau tahu itu maunya pada asin aku juga bingung ya teman-teman jadi ini aku tambahin lagi apa namanya pakai garam aku pakai 2 sendok juga biar benar-benar asin nah ini yang terakhir gak ketinggalan aku pakaiin ketumbar juga ya aku pakai sedikit aja biar enak jadi kayak gini aja teman-teman bumbunya yang simple oke ini aku kasih air secukupnya ya teman-teman jadi hari ini aku cuma masak ini aja ya benar-benar makanan yang simple yang sederhana tapi bikin perut kenyang ya teman-teman nah ini lagi aku aduk-aduk biar merata semua bumbunya oke sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini tahunya mau aku cuci dulu ya tadi aku beli tahu putih pengen makan eh bukan aku maksudnya anak-anak itu pengen makannya tahu putih biasanya kan aku beli tahu itu tahu kuning ya jadi ini aku beli yang putih sebenarnya mah sama aja cuman anak-anak ya pengennya putih yaudah aku beli yang putih aja oke selesai aku cuci apa namanya tahunya ini aku nyalain kompor terus juga ini teman-teman ini minyaknya aku pakai minyak bekas yang kemarin aku goreng ayam nah ini tempat minyaknya aku taruh lagi ke tempatnya oke teman-teman karena sudah panas minyaknya jadi langsung aku cemplungin aja tahunya buat teman-teman masak apa nih hari ini sambil nemenin aku lagi masak sekali lagi maaf ya teman-teman kalau misalkan ada kekurangannya dalam kata-kataku atau kurang berkenan sekali lagi maaf ya aku tuh kalau ngomong kadang suka salah jadi sekali lagi maaf ya nah ini nasinya sudah mateng dari tadi jadi tadi colokannya aku cabut terus juga ini tutupnya aku buka jadi gak langsung aku aduk ya nanti aja nah ini apa untuk tahunya aku balik dulu jadi aku beli 2000 itu dapet 5 ya teman-teman jadi cukup buat berdua ya buat anak-anak jadi nanti sore itu gampang jadi nanti sore beli lauk sekalian buat aku buka puasa juga ya nah ini sudah selesai aku balik semua oke teman-teman untuk mempersingkat waktu nah ini tahunya sudah mateng jadi langsung aku tirisin di penggorengan aja nah langsung aku angkat sekali lagi apa yang aku share ini semoga kalian suka dan betah ya teman-teman untuk selalu memberikan dukungannya untuk channel aku ke depannya jadi biar kita semuanya sukses bareng-bareng ya teman-teman nah ini sudah selesai aku angkat semua tahunya oh ya teman-teman yang baru hadir sekali lagi selamat datang ya dan salam kenal dari aku bunda saima nah ini sekarang aku mau goreng tempenya jadi buat tempenya gak aku goreng semua ya teman-teman ini aku gorengnya separuh aja karena kan buat makan siang doang ya jadi ini cukuplah buat anak-anak oke teman-teman nah ini nasinya sekarang tinggal aku aduk-aduk jadi apa aku juga masak nasi cuma 3 cangkir jadi cukuplah nanti buat aku sahur lagi ya teman-teman semoga apa aku diberi kesehatan terus biar aku bisa puasa kodo dengan baik terus juga bisa aktivitas seperti biasa nah ini teman-teman tempenya lagi aku balik oke sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini dia teman-teman masakan aku makan menu siangnya jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati